musik 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 selamat datang kembali lagi dengan saya Yas dan Felix dan hari ini kita baginya samaan biru-biru tapi kita gak feeling blue kan? gak, gak dong feeling bluenya mungkin kemarin tapi hari ini tuh gak feeling blue karena buat kalian yang mengikuti tips kita kemarin soal friendzone, gimana caranya keluar dari friendzone nah ini adalah lanjutannya dimana kalian bisa menikah dengan pasangan kalian tentunya dan sekarang kita akan membahas soal gimana perjalanan setelah menikah pasti karena menikah itu bukan suatu akhir ya mas malah itu awal dan segalanya karena untuk yang long term sampai semua hidup ya mas jadi kayak kebetulan juga FYI nih buat kalian orang yang di sebelah saya ini sudah lamaran sebentar lagi sudah mau menikah dan pas banget nih kayaknya sama tema kita hari ini ya jadi untuk hari ini sepertinya dia juga lagi yang akan lebih banyak berbicara daripada saya karena saya masih single jadi saya tidak tidak terlalu banyak berbicara soal marriage life ya karena hari ini kita bahas soal marriage life betul nah gue mau nanya nih sama lo mas kira-kira lo ada ada tips-tips atau apa gitu yang bisa lo share sama warga heart league di rumah apa aja nih kira-kira tips-tips untuk mempersiapkan diri misalkan atau apa aja yang harus apa namanya kita udah mantep gitu dalam sebelum kita melangkah ke pernikahan gitu mas oke jadi sebelum dibagi tips-tipsnya mungkin gue jelasin dulu ya oh iya itu pernikahannya walaupun gue belum menikah baru merencanakan pernikahan bener-bener dan belum tahu ngejalanin ini juga tapi gue sudah melewati yang namanya masa pembelajaran pranikah disitu banyak pembelajaran saya gak tahu saya gak tahu sumpah gak tahu kalau di agama gue kan agama katolik ada namanya proses pranikah pembelajaran pranikah itu untuk memberikan gambaran-gambaran bagaimana cara menjalani pernikahan bagaimana nanti ke masalah-masalah lika-liku dalam rumah tangga itu ngapain lagi itu mas nah itu jadi lebih diberikan penyuluhan lah ya penyuluhan jadi gue sama pasangan dan ada pasangan-pasangan lainnya gitu dateng untuk ngadep ngadep lagi untuk dateng ke satu kelas lah ya ngadep sama bukan guru lah tapi senior yang memang pernikahannya udah 50 semacam 30 tahun semacam kansler pernikahan ya kansler pernikahan juga ada romo gitu ada yang memang agama yang memang paham banget untuk memberikan penyuluhan yang baik lah tentang pernikahan itu jadi yang gue bisa bagi share sedikit tentang apa sih pernikahan mungkin pernikahan itu adalah perjalanan perjalanan kita sama pasangan yang dimana kita sama pasangan itu cuma memiliki kalau ibarat kita suka travel gitu kan ada tiket PP itu kalau pernikahan itu yang gue dapet waktu itu pembayangan itu lah hanyalah sekali perjalanan one way ticket aja one way ticket aja dan itu bukan tiket PP jadi kalian kalau ada masalah di tengah perjalanan pernikahan atau gimana itu yaudah kalian harus the show must go on apapun lewati bersama sama pasangan kalian dan nggak pernah ada jalan balik ke rumah kalian masing-masing seperti itu iyalah itu sih yang gue tahu dari konsep pernikahan itu sendiri nah tapi kan untuk ngurusin pernikahan kan pasti banyak lah ngurusin pernikahan bukan ngurusinnya aja bahkan after marriagenya aja tuh banyak lah permasalahannya dari mungkin yang kita hadapi dari pertama pasti untuk setahun sampai lima tahun pertama tuh financial problem iya iya itu financial problem belum nanti kalau udah punya anak perlatihan istri pasti atau perhatian terbagi ya terbagi pasti istri itu ya yang ini suami itu ntar pasti aduh kok kayak berasa dibagi nih gitu latihannya itu yang terjadi nah terus juga nanti paling sifat-sifat pasangan kalian gitu yang nggak kelihatan sebelumnya nggak begini kenapa oh jadi begini gitu permasalahannya terus juga mungkin kalau ada yang orang tua nanti kita nggak tahu tipe orang tua berbagai macam nggak ada yang tipe orang tua yang memang kayak nggak oh nggak 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 usah ikutan gitu dan ada orang tua orang tua yang tipenya oh pengennya ikut nih pengen ngaturin begini gitu ada orang tua yang memang memang gerah gitu ya yang lihat mungkin tata cara mungkin menantunya dari nantarumah atau nantarumah atau nantarumah atau ngurus anak iya betul aduh kok gini sih jangan kayak apalagi zaman orang jadul kan biasanya kayak aduh jangan kayak gini ntar gini jangan kayak gini ntar gini padahal sebenernya menantunya mungkin kayak gue udah tahu gue udah baca-baca parenting tapi kan kalau orang dulu kan lebih kayak ngikutin zaman dulu kan kayak misalkan orang zaman dulu bilang jangan pakai misalkan jangan pakai baby walker tapi kan kita kadang masih suka kayak udah lah nggak apa-apa pakai baby walker jadi kayak itulah yang bikin jadinya bukan 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 argumen sih kayak clash aja gitu kayak ya clash betul kita nggak cocok nih sama cara kami karena aduh kok kenapa sih diikutin banget caranya begini nah yang terakhir juga masalah yang mungkin terjadi yang bukan mungkin yang paling lumrah terjadi adalah jendul jendul sama kakak nah nah di fase ini tuh bahaya banget mas karena pas lagi jendul-jendulnya ini itu gampang banget orang ketiga masuk aku bukan aku bukannya assume the worst ya cuma maksudnya tapi segala kemungkinan tuh ada gitu maksudnya gini semua semua pernikahan pasti ada cobaan orang ketiganya gitu tergantung orangnya sih sebenarnya kayak semua semua pasti kena tapi kalau orangnya memang udah komitmen dua-duanya ya udah komitmen dan emang udah mau setia sampai mati itu nggak akan mengaruh sih sebenarnya gitu setuju tapi emang tapi emang sangat bahaya itu lah yang akan apa ya bukan ancaman ya tetapi bisa menghancurkan semuanya kalau kita udah jendul makanya dengan masalah-masalah yang pasti terjadi bukan yang mungkin ini sudah pasti terjadi pada semua pasangan bisa dibilang begitu walaupun gue belum married tapi sudah dijelaskan sudah diajarkan ini pasti terjadi semuanya ya dan gue juga pernah waktu itu buka-buka Instagram terus ada yang bilang gini kalau pernikahan itu empat dua satu apa itu? empat mata dua hati satu tujuan saya kira formasi pula mirip sih tapi bukan ini bagus banget makanya gue sharing kalau pernikahan itu harus empat dua satu kalau ada tiganya pasti hancur karena tiganya itu nggak ada jadi cuma empat dua satu empat mata dua hati satu tujuan itu saya ambil quotes-nya dari Instagram makanya tadi balik lagi ke permasalahan itu kalau memang terjadi permasalahan itu sebenarnya banyak sih yang bisa gue share juga waktu itu gue dapat pembelajaran ya kayak tips-tipsnya itu untuk menghilang jenuh kita coba diajarin juga iya untuk menghilangkan jenuh kita coba kita spend banyak waktu sama pasangan pertama orang selalu bilang aduh kok makannya sayur asam terus bosen gitu jadi kayak honeymoon tiap hari terus bosen gitu tapi pernah nggak lu ngerasa kita pernah bosen nggak makan nasi? nggak pernah kan? saya pernah tapi kayak tapi kalau nggak makan nasi kayaknya nyang gitu orang Indonesia nggak pernah bosen makan nasi nggak nggak apa-apa pakai nasi kan? bosen sih ada tapi kan kayak nggak mau gitu makan nasi kalau nggak makan nasi nggak kenyang gitu itu yang harus kita tanemin sama pasangan kita jadi mau segimanapun anggap dia sebagai prioritas kalau memang sedang bosen sedang jenuh mungkin ya ganti lauknya aja mungkin ganti lauk itu dalam artinya bukan nasinya ganti lauknya jadi dalam artinya kalau kalian bosen sama pasangan kalian cobalah ganti ganti penampilan pasangan kalian yang kalian suka yang di misalnya yang biasa di kuncir coba digerai ganti suasana atau kalian honeymoon lagi ya kemana bosen di Jakarta gitu mungkin liburan kemana tapi selalu bareng gitu karena honeymoon itu nggak cuma satu hari habis itu kelar ya honeymoon itu bisa tiap hari tergantung kalian aja gitu itu untuk menghilangin jenuh se-ininya kalian se-creatisnya kalian betul honeymoon itu bukan berarti harus keluar kota terus kok gitu di rumah pun bisa honeymoon nah itu tadi dari ya pokoknya tapi lo punya ketakutan nggak sih sorry gue potong gue pengen nanya gue penasaran banget lo ada namanya mungkin orang-orang bilangnya wedding jitter sekali ya kayaknya ketakutan aduh setelah gimana nih setelah gimana nih ada nggak sih lo punya nggak sih paling ketakutan di awal-awal ada jujur aja ada pertama pasti dari segi financial ya karena memang masih-masih merintis begini kan pasangan muda sama-sama muda gitu dan ya ketakutan pertama ini bisa dihilangkannya satu dengan mempercayai pasangan kalian masing-masing itu yang gue percaya juga sih mas kalau tujuannya baik pasti ada aja rezekinya gitu kan kumpulin semua yang sama-sama jangan gengsi terus juga apa yang kita punya adalah yang pasangan kita punya juga percayain itu pokoknya percaya sama pasangan kalian lah apapun yang gue lakuin sih gitu jadi apa yang sekarang gue lakuin gitu nanti tapi kalau memang niatnya baik ya udah sama-sama aja semua itu itu ketakutannya akan menghilang sendiri karena pasti pasangan kalian pun kalau yang memang bener-bener satu visi misi sama kalian satu tujuan yang kayak lu bilang pasti itu semuanya akan mendukung akan kasih support akan menerima akan sama-sama maju bukan sama-sama stuck di tempat tapi sama-sama kita membahu-membahulah botong royong iya tapi gue ini sih tadi kayak agak kaget juga tadi ternyata ada sekolahnya kalau di katolik kira-kira kalau di muslim ada nggak ya? kayaknya nggak ada ya? kalau di kantor atestalku ya yang di kantor agama ada oh yang muslim? ada gue nggak tahu berapa minggu sebelumnya ada juga ada juga kayak gitu sekolah kayak kelas gitu sama lah karena intinya semua agama kan mengajarkan nikahan pasti persiapannya sama masalahnya kan saya belum nikah jadi saya nggak tahu nanti akan melewati kok akan melewati kok boleh bintang dulu ya jangan sekarang-sekarang makanya tadi kalau untuk financial juga segala sesuatu nih yang diajar yang ini diajari waktu itu adalah gue harus bisa banyak melibatkan pasangan dalam mengambil sebuah keputusan apapun dari pembelian murah sampai pembelian mahal apapun itu pokoknya libatkan semua sama-sama ACC lah jadi nggak ada yang sepihak maksudnya nggak ada yang ditutupi lah ya ada yang ditutup-tutupi itu sekecil apapun harus jadi terbuka ya miscaya gitu miscaya kalian dalam financial walaupun masih merintis nanti nggak akan menjadi sebuah problem besar kalau kalian sama-sama terbuka sama-sama mau sama-sama saling dukung sama saling melibatkan kalau untuk untuk mengeluarkan sesuatu yang besar yang kecil menengah apapun itu sama-sama lah keputusan bersama begitu itu sih terus juga selain dua itu kita juga harus belajar kalau tadi yang kayak pasangan berubah ini, itu, ini, itu dulu nggak begini sekarang kok begini ya kalian boleh mengkritik open aja komunikasi itu ya komunikasi balik lagi bukan ibaratnya gini mungkin bukan mengkritik yang gimana-gimana bukan mengkritik yang maki-maki ya bukan ya bukan yang marah-marah kayak oh begini-gini bukan yang kayak apalagi sampai keluar penang kasar jangan jangan maksudnya kayak kasih opini aja ini gimana ya gitu marah pasti senewen pasti itu nggak mungkin nggak itu kalau mungkin kalau mungkin kita bisa buka tema lagi nih gimana caranya marah dengan mindfulness artinya marah dengan yaudah marah dengan elegan aja gitu kayak marah dengan elegan ya mungkin nanti ya nanti jangan betul tapi bisa kok kita bisa marah menyampaikan pendapat tapi nggak pakai emosi nggak pakai kata-kata kasar gitu jadi langsung ke poinnya aja quality time berdua spend waktu berdua lagi balik lagi berdua nih nggak bertiga ya nggak pernah diajarin gitu selalu berdua bertiga sama siapa serem makanya selalu spend waktu berdua selesaikan apa yang udah yang jadi unak-unak sama-sama dan jangan pernah berharap pasangan kalian itu untuk berubah itu yang diajarin iya kan kalau peningkat itu bukan bukan menuntut yang satunya berubah yang satunya nggak berubah maksudnya kita menuntut sama-sama berubah aja dua-duanya berubah supaya bisa gini ibaratnya memerging dua otak jadi satu itu nggak nggak gampang gitu bukan dua otak aja dua kepribadian dua jiwa dua pikiran semua dua hati pokoknya semua di di merging jadi satu tuh prosesnya tuh nggak akan mudah gitu nah anggaplah menikah itu untuk memerging dua pikiran dua hati dua kemauan gitu kan jadi satu betul tadi kan itu kita bahas permasalahan-permasalahannya nah apa sih sebenarnya pernikahan pun pasti membawa hal positif lah namanya iya lah sudah nggak sendiri kan pasti berdua kan lebih baik dari satu kan ibaratnya beban masalah kita pun bisa jadi kita bagi kan betul pasti untuk untuk yang sudah berpasangan pasti pola pikir pun lebih dewasa karena apapun kan makanya harus tadi sharing apalagi yang sudah program punya anak misalkan itu lebih harus lebih dewasa lagi gimana harus lebih penguas diri betul terus lebih jadi orang itu pasti peribadiannya lebih toleransi lebih bisa pengertian lah pada orang lain bukan pada ini ya maksudnya karena sudah berpasangan mungkin karena sudah biasa pengertian dengan pasangan jadi kebawah orang lain pun lebih pengertian itu biasanya positifnya terus juga lebih apa ya lebih mungkin lebih percaya diri juga gitu kan lebih percaya diri terus lebih lebih open open minded semua lebih lebih terbuka pasti berubah sih itu gue pernah dengar suatu kutipan orang bilang married couple do look alike maksudnya look alike itu dalam maksudnya bukan cuma facenya ya tapi kayak kelakuannya tingkah lakunya kayak apa yang kebiasaan-kebiasanya jadi keikutan gitu dan itu betul gue rasa sih ini bener sih bener banget dan itu ya positif lah maksudnya kayak misalkan 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 ada ke misalkan dia misalkan kotor, jorok nih punya istri jadi-jadi bersih kan bagus dong betul kan balik lagi gue sharing begini bukan balik lagi ke point bukan gue yang paling bener dan gue paling tentram gitu menjadi pasangan paling tentram di dunia gue orang yang masih sering berantem sama pasangan gue tapi yang gue bersyukur gue punya pasangan dan gue bersyukur sama diri gue juga gitu maksudnya kita tuh apapun kita cari pertama tuh solusinya kita gak pernah gede-gedein masalah kita fokus on solution not the problem gitu aja sih intinya harus itu pasti intinya gitu aja ya buat kalian semua yang sudah jadi konklusinya apa nih mas kayaknya udah ya kayaknya cukup segitu aja konklusinya sekarang konklusinya menurut gue nih apa nih yang kita bisa ambil dari dari pembahasan kita hari ini semua konklusinya jangan pernah takut untuk bukan untuk menikah ya tapi untuk berkomitmen lebih untuk percaya bersama pasangan kalian kalau memang udah komitmen berarti udah harus percaya jangan-jangan pernah takut untuk melangkah lebih maju lagi dari kehidupan kalian yang sekarang karena pernikahan adalah one step forward kan gitu itu di fase kehidupan kalian jadi dari yang sendiri jadi berdua gak akan lebih buruk lah itu dan jangan jadikan pernikahan sebagai beban ya betul jangan jadikan pernikahan sebagai beban maupun financial kalian gimana ada permasalahan apa percaya aja yang namanya sudah menikah apalagi sudah punya anak pasti ada aja rezekinya rezekinya betul jadikan itu sebuah kebahagiaan karena memiliki pasangan bisa menikah itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan iya dan inget tadi yang gue bilang 4,2,1 gak ada tiga tiganya dicoret karena kalau ada tiga kalian buyar sudah pendekahannya iya karena yang ketiga-tiga itu biasanya ada iseng-iseng ya 4,2,1 itu aja pokoknya dari gue 4,2,1 kalian pasti tau berarti kita main formasi menyerang sedikit dari saya iya 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 itu aja ya pokoknya itu aja dari gue dari mas Felix kayaknya udah ya mas apalagi yang kita kita bungkus aja udah dan kalau kalian mau sharing tentang pernikahan kalian atau kalian punya masalah kalian bisa komen kalian kalau ngerasa kalian video ini terbantu membantu kalian kalian bisa like dan sharing ke teman-teman kalian yang mungkin mau nikah kayak mas Felix gitu kan bisa di sharing dan jangan lupa setelah ini masih ada sesi heartstrings satu lagi jadi jangan kemana-mana that's it dari gue Yas dan Felix bye-bye hard worker work with your heart be a hard worker bye not sure if you know this but when we first hear it i got so nervous i got so nervous i couldn't speak in that very moment i found the wonder my life have found it's missing peace so as long as i live so as long as i live i love you will have and hold you you look so beautiful in white and from now to my very last breath this day i'll cherish you look so beautiful in white you look so beautiful in white